. Warga dihebohkan dengan aksi seorang ibu rumah tangga yang bernama Yulidar 45 tahun, warga Jalan Obor RT-02 RW 11 Kelurahan Mentangor, Kota Pekanbaru yang memanjat Tower Sutet, Senin 17 Januari 2022. Menurut keterangan di lokasi kejadian, salah satu warga Siti mengatakan bahwa ibu Yulidar sudah beberapa kali melakukan hal tersebut dan yang pagi ini dilakukan adalah aksinya yang ketiga kali dilakukannya. Dari pantauan, terlihat situasi di sekitar lokasi menjadi tontonan warga sekitar hingga warga luar. Pekanbaru ini sudah kali ketiga, kali ketiga buat sang korban atau sama Yuli, sudah kali ketiga naik ke power dan tadi sedikit drama juga pada saat masukkan evakuasi, bersangkutan takut turun ke bawah Karena mempikirkan dia akan dipenjara kalau dia turun ke bawah namun setelah diplomasi dengan petugas, akhirnya korban Yuli mau dengan catatan dia tidak akan, dia akan tetap disayangi oleh warga setempat gitu demikian. Kapolsek Tenayan Raya Kompol Manaparsitumeang, terjun langsung ke lokasi kejadian dan memimpin evakuasi ibu Yulidar dengan bujukan dan trik kata-kata, sayang, seperti yang diinginkan oleh ibu Yulidar. Kapolsek Tenayan Raya mengatakan, ibu Yulidar ini diduga mengalami stres, jadi diharapkan kepada keluarga dan warga untuk turut berpartisipasi mengawasi ibu itu agar tidak mengulanginya lagi. Kapolsek berpesan kepada warga agar ibu tersebut dibawa berobat, serta mohon ibu ini dirangkul dan jangan dijauhi agar penyakitnya dapat sembuh seperti sedia kalah, ujar Kapolsek. Evakuasi diduga ODGJ dari atas Tower State juga melibatkan Damkar dan Basarnas Kota Pekanbaru dan berhasil menurunkan ibu Yulidar dengan selamat.